Dan pemirsa bagaimana sebenarnya penanganan dan pencegahan tawuran selama ini dan apa yang membuat aksi tawuran terus berulang Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Pejabat Sementara Kasat Samapta Polres Metro Jakarta Barat Kompol Rahmat Sujat Miko dan Kriminolog Hazizah Gusnita Selamat sore Pak Rahmat dan Bu Hazizah Selamat sore Mbak Saya ingin bertanya ke Pak Rahmat terlebih dahulu Pak Rahmat bagaimana kronologi aksi tawuran yang berlangsung di sejumlah lokasi di Jakarta Barat malam tadi Ya benar-benar Mbak Jadi hari Kamis kemarin pukul 22 malam Memang ada kejadian tawuran di Jalan Raya Daan Mogot Awalnya kronologi seanggota dapat informasi dari masyarakat Seperti yang tayang di televisi Ada anak-anak pelajar sedang konvoy Beberapa motor Kemudian tim melakukan penelusuran dan pendalaman informasi di wilayah Jalan Raya Daan Mogot Kemudian begitu petugas tim dari TPP Polres Metro Jakarta Barat Para pelajar tersebut yang diduga akan melakukan tawuran Ada yang beberapa melarikan diri Dan juga ada yang tertinggal Kemudian pada saat temannya melarikan diri Ada yang juga menabrak temannya Sehingga ada yang luka Kemudian kami dari tim yang dilapakan melakukan pemeriksaan Kita amankan barang bukti Barang bukti ada sajam jenis lurid Kemudian kendaraan motor Handphone dan juga empat pelajar yang akan melakukan tawuran Jadi berapa pelaku tawuran yang ditangkap polisi Pak? Yang kami amankan ada empat orang Pak Kemudian kami lakukan pendalaman Kita interogasi dan kita obati lukanya Karena memang ada yang luka Terus kita bawa ke POSEC Kali Tanjung Duren Apa pemicu yang membuat tawuran ini pecah Di kalangan para pelajar SMA tersebut Pak? Baik Memang beberapa minggu ini Beberapa kita analisa Kita pelajari Kita patroli selalu ada Beberapa kejadian tawuran pelajar khususnya Mayoritas Kemudian juga Ada sajam Tentunya Ini bukan sebuah prestasi Pak Ini merupakan Kegiatan negatif Dan meresahkan masyarakat sekitar yang akan melakukan aktivitas Akan melakukan aktivitas Sehingga perlunya Perlunya Pengawasan Kemudian juga perhatian Dari orang tua Maupun juga Situasi saat ini Karena Masa pandemi Jadi banyak yang online Tentunya Pengawasan dari para guru Dari para guru-guru pelajar Juga Lebih melekat Lebih Kita minta kerja samanya Demikian Pak Baik Saya ingin beralih ke Ibu Hazizah Kriminolog Ibu Hazizah Aksi tawuran kembali marak terjadi di Ibu Kota Bagaimana Anda melihat hal ini Bu? Tadi sempat disinggung ya oleh Pak Rahmat Kondisi dimana mungkin ada beberapa titik tadi Ada beberapa kejadian peristiwa juga Yang mungkin sekarang ya terjadi tawuran remaja gitu ya Kemudian kondisi lingkungan itu memang kurang lebih mempengaruhi gitu ya Jadi kalau kita lihat Kalau tadi kita sekarang kan sedang PPKN juga ya Di situasi pendidikan kita Ada yang memang PTM 50% Ada yang memang kembali lagi PJJ gitu Karena kondisi-kondisi ini juga mempengaruhi juga Bagian dari beberapa persennya juga mempengaruhi kondisi anak-anak atau remaja kita bilang gitu ya Kemudian dimana memang seharusnya anak-anak seusia ini memang penuh dengan beberapa kegiatan gitu ya Yang memang ada tugas-tugas tertentu dari sekolah gitu ya Kemudian di sisi lain biasa yang memang punya hobi atau kegiatan-kegiatan di luar Aktivitas di luar baik itu olahraga ataupun yang lainnya ternyata Tapi sekarang mungkin dikurangi kembali Sehingga kegiatan-kegiatan yang tadinya rutin dilaksanakan ingin berkurang ya Namun di sisi lain secara psikologis anak gitu ya Bagaimanapun di usia mereka remaja Memang bawaan diri gitu psikologisnya memang ingin berkegiatan gitu ya Membuat sesuatu aktivitas Sehingga memang sebenarnya bukan berarti harus terlihat negatif ya Tapi mungkin ada lingkungan juga yang mendukung ketika ingin berkegiatan berkumpul gitu Kemudian di lingkungan juga akhirnya ketika berkumpul itu mendukung situasinya Hingga membuat teman-teman misalnya sebaya gitu ya kan Ada kondisi dimana tadi yang harusnya mereka mengeluarkan atau beraktivitas Tapi akhirnya tersendat atau terkendala situasi Kemudian ada pemicu di lingkungan tersendiri Gitu yang namanya psikologis anak-anak Ada suatu hal-hal yang diperdebatkan, dipeributkan Kemudian itulah untuk ungkapan di satu sisi mereka Yang tadinya tidak keluar secara rutin Akhirnya keluar dari sisi yang lain gitu ya Melakukan aktivitas tadi Tauran tadi gitu Ya Pak Rahmat Untuk para pelaku yang ditangkap ini Mereka berasal dari kelompok yang sama Yang itu-itu saja Dari daerah yang sama Atau bagaimana Pak? Kebetulan yang kami amankan Empat anak tersebut Dari kamis kemarin malam Dia Masih nyari lawan Pak Jadi satu kelompok nyari lawan Jadi Belum sempat ketemu Kemudian tim dari TPP Pores Metro Jakarta Barat Udah Mengetahui Kemudian diamankan Jadi Alhamdulillah Gak sampai terjadi Adanya tauran Sehingga Ada korban Atau apa Kita tidak menginginkan Ya adik-adik ini Para pelajar ini Salah pergaulan Ya Hibuan kami Hibuan kita Sari Maupun punya cita-cita Setinggi lain Yang positif Ya Ini para pelaku tauran Menantang lawannya Melalui media sosial Apakah mereka memang Sengaja Menantang Ingin Melakukan aksi tauran Ataukah ada Penyebab khusus Yang membuat Tauran ini terjadi Pak? Ada beberapa Motif Para Pelajar ini Yang akan melakukan Tauran Berawal dari Medsos Kemudian juga Informasi-informasi HUA Informasi dari Teman-temannya Ada aksi Saling menantang Kemudian janjian Selain itu juga Ada yang satu kelompok Kemudian dia putar-putar Cari lawan Sedapatnya Mungkin yang Sementara kami Dapatkan seperti itu Hasil Rokasi Kemudian apa saja Upaya yang dilakukan Polisi Untuk mencegah Tauran kembali Terjadi Karena sudah Sangat meresahkan Dan terus berulang Pak Apakah ada kesulitan Dalam upaya Pencegahan ini Pak? Memang Selain Kita Dari Bia Pores Metro Jakarta Barat Selain ada Giat Represif Yaitu penindakan Ada Prentif Yaitu Himboan Kemudian dari Satpimas Dengan para guru Kemudian juga Himboan kegiatan-kegiatan Supaya Mengajak Supaya Mengawasi Anak didiknya Karena nanti Apabila memang Berhubungan dengan hukum Dengan Bidana Nanti akan merugikan Sisa Dikeluarkan dari sekolah Artinya Nanti malah Malah Merugikan orang tua Orang-orang di rumah Kemudian juga Merugikan diri sendiri Kemudian kita juga Melakukan tindakan Represif Artinya Giat pencegahan Antisipasi Supaya hal tersebut Tidak terjadi Dengan patroli Jam-jam rawan Jam-jam sore Maupun pagi Jadi memang Tim patroli Berintis presisi Yang sudah dibentuk oleh Bapak Kapolda Metro Jaya Yang kemarin juga Diresmikan oleh Bapak Kapolda Kita 24 jam Memberikan pelayanan Di Bores Metro Jakarta Barat Berikan pelayanan Bu Hazizah Aksi tawuran remaja ini Kian brutal Bahkan mereka nekat Melukai korbannya Jadi apa yang harus dilakukan oleh Pihak keluarga Sekolah Dan juga Polisi Untuk mencegah Tawuran Agar tidak Terus berulang Jadi Kita melihat ya Situasi sekarang ini Memang kalau Bicara soal remaja Tentu basic Dasarnya memang Keluarga gitu ya Lingkungan yang paling terdekat Dengan Anak-anak Atau remaja gitu Jadi keluarga Memang punya peranan penting Untuk Pencegahan di awal Karena dari rumah Ya basicnya Tapi bagaimanapun Kita punya Kalau kita Kita minta kan Kita tidak bisa Menjeneralisir Masing-masing anak Punya permasalahan sendiri Ketika tadi keluarga Sebagai pencegahan Dasar gitu Tidak Tidak bisa Melakukannya Maka Yang kemudian Kemudian ke depannya Yaitu Lingkungan Atau teman sebayanya juga Jadi Teman sebayanya Teman sebayanya yang Paling rentan juga Yang memang Di satu sisi Bisa mengajak Anak ini Untuk melakukan hal-hal yang negatif Tapi bisa juga sebagai Pencegah Pencegah anak ini Juga untuk melakukan Kegiatan-kegiatan yang Merusak Atau berbahaya gitu ya Karena kan Teman tadi Yang sebaya Yang benar-benar Mungkin didengarkan Oleh anak tersebut Atau remaja tersebut Nah Lingkungan Di lingkungan sekitar ini Ketika lingkungan Melihat ada sesuatu Yang Mengganjil gitu ya Yang sesuatu Yang berbeda gitu Misalnya Terlihat ada Kumpulan Atau pencegahan Atau pelarangan Apalagi dalam situasi Seperti ini ya PPKM gitu ya Kalau ketika lingkungan Atau Kepala lingkungan Melihat ada sesuatu Hal yang berkumpul Sesuatu hal yang Tidak Apa namanya Yang mencurigakan Misalnya Sudah terlihat Ada kumpulan Remaja Mungkin membawa Senjata tajam Atau sejenisnya Maka Lingkungan Atau tetangga Atau berhak Juga untuk melakukan Pencegahan Dari awal Gitu kan Kemudian setelah itu Barulah tadi ya Kalau kita bilang Tadi kalau Pak Rahmat kan Sudah bilang Ada patroli-patroli Juga Tapi kan Baik lagi ya Lingkungan Dan keluarga Itu pencegah Dasar yang pertama Sebelum tadi Pihak aparat Turun ke lapangan Sebelum terjadi Peristiwa Kejahatan Baik Terima kasih Ibu Hazizah Gusnita Dan juga Kompor Rahmat Sujadmiko Telah bergabung Bersama kami Di Ainyusore